Halo saya Jok Baba jangan lupa pantau Lugas TV ya jangan lupa juga subscribe like and comment Oke Brai mantap Oke terima kasih Pak Plankon sahabat Lugas TV sore hari ini kita lagi-lagi nih lagi-lagi kita mengadakan antara tuap-tuap ataupun informasi seputar kodupu MKM dan akdi sore hari ini ada yang dua berbeda di Pak Plankon ya satu mungkin nanti bisa dijelaskan narasi berikut kita nanti ya ini dengan Ibu Dewi Sertika Oke pertama-tama Bu silahkan menapas sahabat Lugas TV dan kenalkan diri terima kasih Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Lugas TV dan teman-teman UMK semua saya Dewi Sertika dari Kelurahan warna sari dengan produk manisan dan sirup lima lulu kemudian ada tekelor ada bijara dan terakhir ada binahong juga artinya ada empat produk lima empat ada ada empat yang ini kalau yang siap sajunya banyak Oh bermacam-macam yang dijelaskan Oke Bu Oke Bu sahabat Lugas TV ingin tahu nih penasaran dari kapan Ibu memulai UMK ini ya beli manisan sirup kemudian tes telor ada binahong ini ada berapa macam kalau jauh ini yang manisan sirup kemudian kemudian kita keluarkan penceng kampung dan sop ikan kampung-kampung ya tapi kapan-kapan jadi barunya mampir Oh ya oke tadi sampai ke sini udah tahu nih manisan ibu ini lalu dong ingin tahu harganya berapa Bu boleh Bu satu-satu angkatnya dari sini dulu ya Ibu pegang ini namanya harganya berapa ini untuk sirupnya kita jual harga Rp15.000 Rp15.000 Rp250.000 sangat berjaga Oh kurang kurang meriah karena kita misalnya banyak lumayan banyak Oke Rp15.000 ini harus ditapur Bu ya sirup ya harus lalu ini kayak kuat cies ini Bu ya ini manisannya manisannya berlima 20 gram dengan harga Rp15.000 juga Rp15.000 Oke oke tapi gering aja kita udah mau supaya yang ini Bu apa Oke 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 sekarang ini Oke Rp12.000 dan baru cocok buat itu bukan takao bisa untuk kamu bisa tahu ibunya boleh dong digunakan manfaatnya apa ibu tengok-tengok untuk manfaat tersebut melalui pesis masing-masing ya ketika kita deniatkan dengan Bismillah si insya Allah untuk badan-badan yang kogel-kogel ada rasa jahenya? enggak ada, karena ini yang original kalau yang tidak original ditambahkan dengan cengkeh dan kayu manis oh ini langsung bakunya apa? itu daun kelor daun kelor? iya, pasti daun kelor masih banyak juga daun kelor habis tayiran kan biasanya pakai daun kelor iya, untuk memperbanyak asma ini bu? kaleng itu daun bidara ini daun bidara sudah dikeringkan tadi harganya itu ya kastil? sama itu hanya Rp12.000 oh Rp12.000 kalau ini daun bidara bidara kering ah lagi daun bidara? daun bidara itu... apa namanya? ini daun bidara yang ada buahnya seperti akal kok ada khasiatnya juga? khasiatnya ada insya Allah kalau kebanyakan orang-orang yang yang rada-rada mistik itu mereka untuk pengobatan, untuk mandi oh yang kena mistik misalkan bang Adok surupan nih misalnya iya, katanya itu oke, luar biasa ini kan benar, ini agak berbeda nih dari daun kelor, dari bidara dan bidara bidara, ya kan? ingin tahu bu, ide ini dapat dari keluarga dapat dari bahan Google atau apa? boleh bu, di ceritain bu? kebetulan saya sebenarnya bukan asli Cilegon oh saya asli di Ma'arab orang A'arab? iya, mama saya Ma'arab bapak saya orang Mima Mima, diusaha Tenggara tapi sekarang saya tinggal dunia untuk suami kalau untuk manisan dan sirup itu sebenarnya warisan temurun dari orang tua dan bidara dan kebetulan memang itu kalau untuk masakan mereka masakan kebaksaannya inilah luar biasa dan kelor itu sehari-hari wajib ibu sana ah, lalu ibu dari 2018 nih ini sudah 2022 artinya kurang lebih 3 atau 4 tahun penjualannya seperti apa ya ibu? dan respon daripada masyarakat apakah khusus orang Pima atau umum kan gitu apa orang Batak juga bisa kan gitu kan? orang Doja kan gitu kan? kalau untuk itu sih lapisan masyarakat ya mana aja ya? oh sudah biasa selama-lama akan terbiasa tadinya yang gak biasa jadi terbiasa cobain sahabat Lugas TV penasaran kan? ini adalah salah satu ibu Dewi Sartika ini sudah zaman warisan di daerah Bima Nusa Tenggara Barat ya tentunya penasaran sahabat Lugas TV cicipin dong ya kan? cicipin lalu bu ini kan kurang lebih 3 atau 4 tahun pemakarannya sudah sampai malin oh iya kalau blinding sama sirup itu sudah ke Bandung sama ke Palangkaraya sudah ke sana terakhir kemaren blinding ke Hongkong oh karena dibawa sama temen yang 150 bong kesana oke sekali itu atau masih kesana lagi ibu? mereka masih kesana lagi nanti yang selesai luar biasa waduh mongong misah-mongong said ibu misah-mongong saya inginkan tau ibu kan Bisa jelas online aku silahkan kebetulan saya semua beda dengan teman-teman yang lain dari produk dan dari cara memasarkan kalau teman-teman memang setiap hari promo saya termasuk orang yang tidak rajin promo begitu oke Karena kebetulan saya pikir yang tahu dari kemulut kemulut Dari mulut kemulut, dari mulut kemulut Dan saya banyak mengikuti di WA itu grup manapun kita masuk Nah terakhir insya Allah habis lebaran kita akan ekspor ke Amerika bersama Kadin Indonesia Wow Habis lebaran insya Allah Kalau Kadin, bicara Kadin, tentu Kadin-Telan itu kenal dong Ya tentu dengan Mbak Maria Oh kalau yang kedua-duanya mana Kadin-Telan Ibu Maria Sebagian UMKM Oh luar biasa Halo Ibu Maria ini nih Ini artis itu Mau cat Ibu Maria ini bang Dikadin ya adanya Bu, ini luar biasa nih bu Tadi Ibu masuk ke UMKM, boleh bu dari kapan masuk ke UMKM? UMKM itu UMK Kota Cero doang Kalau bergabungnya dengan 2009 2009 lalu? Enggak, 2009 2009 lalu Karena kan disini kemarin lagi mati jaman yang sebelumnya Rada susah tuh Banyak yang mandat Iya Jadi teman-teman pun seperti itu Aku rasa juga bukan aku aja Teman-teman yang lain banyak yang mandat sampai sekarang pun masih ada itu Tapi sekarang sudah lebih terekspot sekarang Oh Oke Ibu sudah masuk di UMK Kona Cero doang Mungkin melalui kekurangan ya bu ya Pendamping atau sebagainya Apa yang ibu yang didapatkan manfaat ketiga Bergabung di UMK Kona Cero doang Kemudian banyak teman Perlu teman-teman pun kita tahu Ketika kita butuh ada yang membutuhkan Ada yang bertanya Kita gampang menghubungi teman-teman ke kota itu ya Yang jelas begitu Karena semakin banyak grup di kota itu semakin banyak peluangnya Untuk terjualnya teman-teman terekspotkan otomatis Seperti itu Wow Ini sudah ada badan hukumnya nih CV Ketika Rinjani Ketika Rinjani Oke Bu Boleh nih tanya ini Belimbing wulu Artinya disini ada sumuh wulu Oh iya Di atas sana Kemarin saya kesana gak ada belimbing Ini Wulu ini apa Apa bahasa Ntb Apa nih Bu Boleh dikatakan Setahun Kalau Belimbing itu memang namanya Belimbing wulu kan Startup itu Memang namanya Belimbing wulu Kalau bahasa Bimanya malah Limbi Oh Limbi Oke Ini ada Ini merek Ya itu mereknya Bu Az itu Karena anaknya dua perempuan Kalau yang di atas Ini Danambojo itu Namanya Tanah Bima Makanya kemarin di komplain sama Bawa Bawa di kota Oh Kebetulan Kamu jangan ngakuin kamu ini sebagai produk Bima Orang Bima kata dia Harus jadi produk Cilgon Makanya saya sudah urus haki juga Oke Ini tanah Bima Artinya Danambojo Danambojo Artinya Tanah Bima Tanah Bima Kalau dijodoh danam Buat nikah Buat nikah Kamu kawin Oh 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 Oke Artinya dengan masukkan dan saran daripada Bapak Wali Kota Ibu selaku orangnya sudah mencoba untuk menurusin artinya Bu ya Iya Iya Tidak 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 Luar biasa Bu Ini sudah berbadan hukum Ada level halal ya Bu ya Luar biasa Iya Sudah menunggu Wow, oke kita tahu Bu, tentunya Ibu sudah ada manfaat ketika gabung UMK Tentunya Ibu juga punya harapan dong Dan kepada pemerintah, bertanya kepada Tuhan Seperti apa sih untuk merampung UMK ini, silahkan Bu Sebenarnya harapannya sih pasti banyak ya Harapan saya dan teman-teman yang lain Karena untuk saat sekarang, ada beberapa juga yang belum terjangkau Terjangkau dalam arti tidak terexpor semua Karena kan Tuhan tuh sudah ribuan UMK ini Ya, 22 ribu Sudah naik gratis kan Jadi maunya ketika pemerintah, kota terutama Dinas Kooperasi dan Desperindak Membawahi teman-teman pelaku usaha yang usaha UKM ataupun ISK Itu maunya tampan-pahan buru dalam arti Seluruhnya dirampung Karena kan selama ini untuk pemerataan dari pendamping kelurahan itu tidak rata Yang saya lihat karena saya setiap hari kerjanya di situ Kita pantau tetap, kita pantau Pendamping kelurahan itu Jadi memang selama ini maunya untuk pendamping kelurahan Pelaku UKM itu Pemerintah kota terutama Dinas Kooperasi itu benar-benar Apa ya, data itu Jadi saling berkesinambungan Jangan sampai putus data itu Karena setiap hari bertambah-tambah bertambah terus Pelaku usaha itu Dan itu yang tambahan-tambahan itu yang tidak masih di database Maunya pemerintah kota lebih selektif Ya Untuk pelaku usaha dan merangkulnya itu merata Untuk pelaku yang dilakukan Sama Ibu Dewi Gimana memang pelaku usaha kota Cerdor Ada yang beruntung lebih Seperti kata Pak Zaluji Ketika kita beruntung maji Memang ini harus dipalifikasi Seperti apa Apakah bisa naik kelas Naik kelas Seperti harapan Ibu Dewi ini Boleh masuk akal Artinya ini tugas dan Pekerjaan daripada Dinas Kooperasi Khususnya di tangannya Bang Agus Saat ini kepala dinas ya Mudah-mudahan usulat-usulat dari telah Bumat juga harus diperima Lalu Bu Sebelum Pak berlakon Nanti mungkin nanti kata-kata terakhir ya Pak Belum abis Iya Oh iya Oke Ini Ibu buat sendiri Atau ada yang bantu Enggak Kebetulan buat sendiri Oh Ibu yang bikin sendiri Enggak ada tenaga yang dulu Apa memang Ini rahsia Bikin sendiri Enggak Mereka Yang ngebantu hanya pada saat sortir buah Oh Karena kan saya carinya peliling-peliling kemana-mana Cari buah-pelilingnya rada sulit juga ya Jadi mereka sortir Jadi ada batangnya kan Jadi bersihin Batangnya itu berapa kali bersih Cuci-cuci-cuci Untuk produksinya Saya produksi sendiri Oke Oke silahkan Pak Belakon Atau Kitanya Terus Bu Dengan produk yang ada ini Kedepannya Ada lagi mengikut inspirasi Mau bikin produk yang lain Sebenarnya sih ada Cuma kalau saya orangnya rada-rada Gini juga Ketika teman sudah bikin nih Misalkan kayak Kedepisang Kedepis singkong Teman kan sudah bikin tuh Saya orangnya gak mau ikut Ah enggak lah Saya gak usah bikin begitu Sudah ada Itu saya Prinsip saya selalu begitu Kalau ada yang lain Ya Saya selalu cari yang lain Oke Kayak begitu Oke Bu Ibu Dewi boleh Ketika sahabat logas sendiri Pengen pemesan Ke nomor mana Bu Selamatkan Banyak butuh sirup Untuk pemesanan Yang ini Teman-teman kami Pasti sudah tahu Ya Untuk sahabat logas sendiri Masa rada-rada Ya Silahkan Hubungi nomor di bawah ini Ya Dengan nama Dewi Sartika Ownernya Nanti tinggal Bisa diantar Oh ya Kali itu Diantar Gak ada yang ambil Saya antar Oh luar biasa Oke luar biasa Terima kasih Terima kasih Kedatangannya 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 Ini Ketika Kurang lebih Ada 16 episode Kita ya Baru ini Yang agak tampil beda Dan ibu juga Mengaku bahwa ini Memang sudah ada Di Bimasana Sirup Sirup ya Makanan khas Terima kasih ibu Mudah-mudahan ini berkembang Ketika nanti Kedepannya Di Iber Maret Ada Tentunya ini ada Masa berlakunya Sudah ya Sudah 6 bulan 6 bulan Oke luar biasa Oke terima kasih Ibu Dewi Oke Oke sahabat tugas TV Silahkan menyapa sahabat tugas TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sahabat tugas TV Perkenalkan Kami dari Komunitas Kemahusiaan Dan Sosial Sobat kita Sobat du'afa Yang mana kami berada di Sobat cerbong Oke Kalau bicara sosial Tentunya dekat sama dinas sosial Alhamdulillah Oh Ini kan ibu siapa ini Ibu Eka Sartika Pak Oh ini Eka Sartika Tadi Dewi Sartika Tadi Dewi Sartika Aduh ini Masih satu ini tak Masih satu komunitas Oke Eka Sartika Mbak Eka Sartika Luar biasa Sebagai apa Pak Di komunitas ini Kebetulan Ketua kami sebenarnya Bernama Priyana Yusuf Oke Kebetulan pada hari ini Tidak bisa memenuhi undangan Disini Karena sedang Masih dalam Kerja Oke Disini ada serit gambarnya Pak Sanuji ya Nanti kita tanya-tanya Oke Nanti kita tanya-tanya Oke Ada Pak Belakon Yang kita tanya Oke Mbak Ini langsung Pak Belakon ini gak ngerti Ini maksudnya Baru ini Ini ada yang Komunitas Ini biasanya Owner for owner Ini maksudnya komunitas Dijelaskan dulu dong Mbak Dengan produknya Oke Jadi Komunitas Sampai kita sempat Tua apa ini Adalah komunitas Kemanusiaan Dan sosial Yang mana kami itu Legalitasnya itu Mitra kerja Berada di bawah Rungan Harpa Jadi kita Karena kita ini kan Namanya Komunitas yang Menjalankan Pergiatan Jakarta Iswab Jakarta Sudakon Dan Wakam Karena kalau di Negara Indonesia Itu kan harus ada legalitasnya Kalau tidak ada legalitasnya Itu tidak boleh Pak Sekarang Itu bisa dilanggar Peraturan perundang-undang Sehingga kami Berawalnya Sebenarnya kami itu Dari Bacakan Jadi kita Kumpul-kumpul Bedakan Dengan Dari teman-teman Daripada kumpul-kumpul Tidak ada manfaat Akhirnya kami bertekad Yuk Menyatukan satu PCC Untuk Melakukan sesuatu Buat orang lain Sehingga Akhirnya terbentuklah Komunitas sosial ini Karena ingin Melahkan lebih jauh lagi Sehingga kami Melakukan Mentraperja Bersama harfa Mudah-mudahan Nanti ke depannya Kami bisa Legalitas mandiri Mudah-mudahan Oke Tingkatnya Timbul baju-baju ini Jadi baju ini bagaimana? Diproduksi atau beli? Atau bagaimana? Coba dicelaskan Apa nanti dijual Apa dibagi Jadi Untuk Komunitas Sobat-kita Sobat juga apa ini Salah satu Fundraisingnya itu Itu kan bukan hanya Donator berupa Uang inges gitu Uang gitu kan Tetapi kami juga Membuka donator Bagi pakaian Baik pakaian baru Maupun layak pakai Kalau bahasa sekarang Anak-anak miliknya Bahasanya itu Pakaian Apa namanya Freeloft ya Jadi Jadi pakaian itu Yang dari donator itu Kita Kemudian Diverifikasi Atau Di Disorting lagi Dan dijual Atau dibagikan Dijual Jadi ada yang dijual Ada yang dibagikan Oke Nah Untuk menaungi Tempat penjualan kami Supaya lebih dekat Tempat masyarakat Kami membuka Namanya Butik Doafa Nah jadi Salah satu fundraising Dari sobat kita Sobat Doafa ini Adalah Namanya Butik Doafa Yang mana Uang yang dihasilkan Dari penjualan ini Adalah Untuk Pendidikan sosial Tapi gak dijual Oke Jadi supaya Sahabat Dogas Kipin Lebih memahami Dari kapan Dimulai Kegiatan Sosial ini Jadi Berawal dari September Tanggal 26 September 2021 Kami sepakat Baru berapa bulan Baru Sebenarnya kami itu Baru 8 bulan Jadi dari September Kami membuat Kesepakatan Membuat komunitas ini Kemudian legalnya Baru pada saat Tanggal 1 Oktober 2021 Oke Dan bergabung Dengan UMKM Nah Kebetulan Kami begini Jadi kami Sudah bergabung Dengan UMKM itu Ketika ada Bazar-bazar Kami pun ikut Jadi Bukan hanya Untuk Mengenalkan Sobat kita Sobat doang Tapi juga Bersama-sama UMKM Untuk memadukan Barang-barang UMKM Jadi kita kolaborasi Jadi kolaborasi Dengan teman-teman UMKM Sehingga Teman-teman UMKM pun Padang ada juga sih Misalnya yang menunjukkan Barangnya melalui Ubu doang Tapi harganya Tentu saja Karena kami kan Sudah sepakat ya Harga kami itu Sehingga Di atas rata-rata Tapi di bawah Jadi Barang-barang yang kami jual itu Harganya Mulai dari Sampai Termahal itu 100 ribu Jadi kadang Teman-teman UMKM Hasil penjualannya Yang ingin sekalian Sodakom Itu Diketipan kepada kami Kemudian Mereka jual juga Dengan harga yang sangat murah Oke Sahabat Dugas TV 8 bulan Berdiri Tapi sudah bisa ketemu Sama Wakil Wali Kota Bapak Boleh diceritakan Apa aja Kegiatan-kegiatan Sosial Yang sudah selama Lapan bulan ini Sehingga bisa Bertemu Atau disambangi oleh Wakil Wali Kota Silahkan Jadi Alhamdulillah Kami disumpah oleh Pak Wali Kota Dan kebetulan Pak Wali Kota Juga menantang kami Untuk mengadakan Lelang Oh Menantang Sudah dilakukan Nah kebetulan Itu terlupa Karena itu kan baru kemarin Karena kami sendiri Juga lagi menyusun Untuk Tantangan dari Pak Wakil ini Karena beliau Sudah memberikan Pakaian terbaiknya Kepada kami Lelang Dan ada beberapa Baju-baju Yang dari Yang baru-baru juga Yang ingin akan Dilelang Nah disana sih Habisi bareng lah Kita akan adakan Nah Ada pun Kegiatan-kegiatan Yang sudah kami lakukan Itu adalah Yang pertama itu Otomatis Menyatuni anak yatim Dan do'afa Kemudian juga Kami juga menurut serta Dalam kegiatan Bencana alam Seperti yang Semeru Kemudian Kemarin yang terakhir Itu di Serang Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Sobat kita Sobat do'afa Juga berkolaborasi Dengan BSMI Banten Itu Untuk Mengirim Paket Mobil klinik Seperti ambulans Seperti itu Ya untuk Seru Alhamdulillah Kami juga turut serta Dan kemudian Yang di Serang Kemarin Kami juga turut serta Dan juga Selain Selain ada Bencana alam Kemudian kami juga Ada program Penyintas Orang Sakit Jadi ketika Di kota Cilegon Ada yang sakit Yang benar-benar Tidak mampu Ya kami Turut serta Mengunjungi Walaupun kami Tidak bisa membantu Banyak Tetapi Minimal kami bisa Memberikan support Bahasanya kami Perhatian Gitu Kami kaya Bukan mereka Gitu Walau kami Itu ada Buat mereka Oke Paham Pak Sekarang Saya baru Kesini Bingin tahu Artinya Sejauh ini Sudah berapa Beranggotakan Ini boleh dikatakan Relawan Ini Sejauh ini wakil wali kota Bapak Tandungi Tengah Mata tentunya dipak wakil juga menantang supaya diadakan lelang-lelang jadi intinya sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada ada keluarga Anda yang ingin menyampaikan baik pakaian yang layak ya itu bentuk barangnya kalau uang juga bisa langsung kesnya boleh melalui apa silahkan kalau untuk teman-teman sahabat Lugas TV bagi yang dari pakaian kalian tertimbul di dalam lemari tidak terpakai asalkan itu masih layak pakai silahkan bisa didonasikan kepada sobat kita sobat duafa bisa menghubungi nomor dibawah ini ataupun bagi yang mahu ingin dalam bentuk uang maka bisa ditransfer terkening sobat kita sobat duafa oke atau nomor dibawah ini oke luang biasa ini luang biasa ini ini ide ini yang mencetuskan berapa orang awal-awalnya awal-awalnya yang mencetuskan sebenarnya bareng tapi yang benar-benar otak dari komunitas ini adalah Pak PRN Yusuf dan Bunda Adriana Peri memang sebenarnya dari 12 orang ini juga sebenarnya mencetus gitu oke luar biasa ada harapan nanti ke daerah lain ke daerah ini khusus di Kota Celebon ya artinya kalau bicara lembaga atau apa pusatnya di sini nih tapi ada rencananya kepentinganan rejana lain ada Oh ini harapan kami pertama sih mungkin harapan banyak ya enggak ya tetapi kami lebih fokus dulu nih di Celebon gitu kami pengen memiliki ruko ataupun toko untuk bikin duafa kami karena untuk saat ini kan kami baru numpang yang dari salah satu pengurus itu yang punya ruko kosong dan kami tuh pengen permanen gitu kami yang memiliki rupa yang benar-benar milik sobat kita sobat duafa itu sih harapan kedepan terus keduanya harapan kedua itu adalah legalitas kami tidak lagi di bawah metra harfa tetapi kami berdiri sendiri menjadi legalitas sobat kita sobat duafa harapan kami seperti itu syukur-syukur kalau sudah berdiri nanti kami bisa lebih membantu lebih banyak lebih khususnya di Kota Celebon umumnya ya masyarakat di Indonesia ada apa pelanggan terhadap paham oke jadi dari judul ini sahabat Lungas TV jelas hasil penjualan untuk program sosial sosial kita udah tahu kemana ini yang sudah dilakukan adalah ketika kejadian di Gunung Meru dan banjir yang ada di tanggal 1 Maret yang lalu artinya mereka bisa dikatakan cepat reaksi cepat sebab itu sahabat Lungas TV ketika sahabat Lungas TV punya lebih rezeki daripada bingung-bingung ya boleh langsung ke komunitas ini ya oke silahkan hubungi nomor di bawah ini dibikin juga pakaian nah boleh HP HP juga boleh boleh jadi kita nggak terbentur dengan pakaian saja tapi misalnya kayak alat-alat rumah tangga elektronik oke yang lain-lainnya itu silahkan bisa didonasikan bisa menghubungi nomor di bawah ini Oke terima kasih Bu Eka setika salam buat Pak Tegna ya bahas sama teman-teman Oke sahabat Lungas TV demikian bincang-bincang kita seputar UMK Kota Celebon tadi dari sesi pertama sirup briefing ulu ya dari warna sari yang luar biasa ibu ini berasal dari Bima yang mengangkat UMK di Kota Celebon dengan bahan dasar blimbing dan beberapa produk lainnya ada apa nih ada apa lagi nih dan ada juga nanti berapa hubungi nomor di bawah ini juga ya dibikin juga dengan teman-teman kita sobat komunitas itu apa ya luar biasa semoga komunitas ini berjalan dengan baik dan bisa berkembang kemana-mana silahkan Pak Langkot ya makasih Pak sobat Lungas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar perbincangan dengan orang-orang semoga semua menjadi manfaat atau istilah buat kita semua di sini Pak Langkot hanya menangkap beberapa 6 meter masih buka UMKF ini produk kali ini sepertinya agak lain sirup berhubung-hubung mungkin sudah mencari bahan dasar dan yang benar UNKF rupanya kerelawan pun bisa bersinergi dengan UNKF juga berhubung-hubung mungkin sudah bagi mereka yang perlu dibatung sampai jumpa selanjutnya berikutnya selamat menikmati